Jadi maka dari itu, ini sebagai pengetahuan bapak-bapak ibu-ibu untuk berhati-hati ya. Jadi misalnya kalau ada yang menawarkan, oh iya ini bisa tanpa nusuk dapat dipastikan bukan dari, bukan dari, bukan memakai kuat haji Australia. Karena ini satu-satunya. Oke, dan disini saya sebutkan juga linknya untuk pendaftaran. Jadi pendaftaran sudah dimulai ya, dua minggu yang lalu. Jadi sekarang tahapnya adalah tahap pembuatan akaun dinusuk. Jadi misalnya kalau setelah presentasi ini, misalnya kalau bapak-bapak ibu-ibu memang sudah ada niatan dan sudah siap secara finansial dan spiritual untuk berangkat haji 2021 rumah, segera untuk mendaftar untuk membuat akaunnya. Jadi di nusuk ini, berdasarkan data dari 2024 itu terdapat lebih dari 200 provider haji nusuk. Dan ada beberapa dari provider haji tersebut yang mempunyai perwakilan di Australia. Di antaranya Al-Bait itu mempunyai perwakilan di Australia dengan Sunnah Foundation. Dan merekrut banyak motawif untuk membimbing haji di sana yang berasal dari Australia. Di antaranya yang saya kenal adalah Sheikh Abu Maria, yang beliau merupakan imam masjid Rosland di Sydney. Dan juga mungkin kalau bapak-bapak ibu kenal dengan Brother Wisam Raswi, beliau juga salah satu yang direkrut untuk melakukan pembimbingan haji. Dan juga misalnya kalau bapak kenal nama Sheikh Zaud, beliau termasuk salah satu yang melakukan pembimbingan haji melalui nusuk ini. Jadi banyak sekali yang apa, dan ada rencana juga misalnya kalau berhasil insya Allah mudah-mudahan malam kita berwarna sama, bakal ada pembimbing haji dari yang bisa berbahasa Indonesia juga. Insya Allah mari kita berwarna sama-sama. Dan jumlah paket yang terdapat di nusuk ini ada lebih dari 200. Jadi bisa apa, memberi kebebasan dari bapak-bapak ibu-ibu untuk melakukan pemilihan paket. Jadi misalnya kalau bapak-bapak ibu-ibu, wah saya mau melakukan haji tapi flagnya saya atur sendiri gitu kan. Jadi bapak-bapak ibu akan memilih paket yang gak ada flagnya. Nanti akan saya booking flag dari Indonesia deh. Itu juga bisa. Bisa itu. Malah kalau yang paket ini yang saya tahu itu paketnya murah sekali, 10 ribu itu. Jadi nanti bapak ibu bisa memilih yang ini, terus nanti flagnya berangkat dari negara kedua, bukan Australia. Dan di sini banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita dari Pakistan, Bangladesh, itu banyak yang memilih cara-cara seperti ini. Atau misalnya ini saya mau memilih paket yang sudah termasuk flag, tapi flagnya saya mau modifikasi, saya mau pergi ke mana di Indonesia, saya mau pergi ke Malaysia, mengunjungi saudara saya di Malaysia, itu juga bisa. Nanti tinggal koordinasi saja dengan providernya. Maaf, pihak di perempuan kurang terdengar jelas bisa dekat gak, Miki? Oh ya, yang di luar atau di dalam? Di dalam. Oh di dalam, oh maaf. Terima kasih ya Pak. Iya sama-sama, maklum ibu saya tidak terbiasa. Saya ulangi dari awal lagi ya, jumlah provider di Nusuk itu ada lebih dari 20. Di antaranya kalau saya sebutkan ada Albaid, ada Rawah Mina, terus ada MCDC dan banyak yang lain lagi. Jumlah paketnya ada lebih dari 200, mulai dari Rp10.000 sampai dengan harga yang saya, permahal yang saya tahu itu Rp48.000. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu bisa memilih. Saya mau paket yang gak ada flag, dan flagnya saya RR sendiri, saya mau berangkat dari Indonesia, juga bisa, gak masalah. Saya mau dari provider B yang paketnya bagus, flagnya sudah ada, tapi flagnya saya mau modifikasi, itu juga bisa. Terus misalnya kalau bapak-bapak, ibu-ibu, apa ini saya mau berangkat haji dengan membawa sekitar 7 anggota keluarga saya, sekalian dengan saya, itu juga bisa. Jadi satu account nanti bisa membawa 7 orang anggota keluarganya sekalian. Jadi nanti biayanya total adalah misalnya per orang Rp10.000 ya, plus 7 ya berarti ada 8 x Rp10.000, jadi Rp80.000. Karena account utama itu sendiri nanti ditambah dengan 7, jadi total 8 orang bisa berangkat dalam satu account. Ya bisa, misalnya kalau yang bapak-bapak, ibu mau kolektif, oh iya ini dikumpulkan ya, dikumpulkan, oh iya ini gimana kalau kita bareng-bareng nih, 8 orang ya, saya account utama yang nanti 7 orang yang lain, nanti kita sama-sama ya, gitu. Nanti kita pilih paket ini, totalnya sekian. Juga bisa, enggak masalah. Kenapa? Nah itu paketnya macam-macam, jadi semua paket haji yang di sana itu sudah termasuk hotel, dan tenda di Mina dan Arafah. Itu default semua sudah termasuk. Sudah termasuk. Nanti akan dibagi hotelnya, ada hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5, dan juga kalau tenda di Mina-nya itu nanti ada yang jaraknya 4, ada 2 lokasi tenda Mina, jarak 4 kilo dan jarak 200 sampai 700 meter. Ada 2 lokasi tendanya untuk yang apa? Jemaah di Australia. Jadi kalau semakin dekat akan semakin mahal. Kalau di default, semuanya nanti yang 4 kilo dari Jamarat. Bukan itu, tergantung sih, tetapi yang pasti memang kalau 10 ribu sudah pasti yang ini. Tetapi, ya, tetapi ini kok, bagi yang memang sudah pernah haji, itu apa, 4 kilo itu bareng-bareng berangkat itu tidak terasa, nanti terasanya nanti setelah selesai, nanti baru pegel semua kaki. Ya? Ya? Tergantung dari paketnya, jadi paketnya itu ada yang satu, ada yang, jadi paketnya itu ada yang satu kamar berdua, satu kamar bertiga, satu kamar berempat, nanti apa bisa diatur. Jadi, misalnya begini, yang berangkat ada 8 orang, ya kan? Oke, kalau gitu saya akan milih paket yang satu kamar berdua, tapi jumlahnya nanti kan 4 gitu kan, jadi nanti yang dua kamar untuk yang laki-laki, dua kamar untuk perempuan itu juga bisa nanti diatur. Jadi nanti kan diorganize terserah kita gitu, nanti kalau memang sudah, memang apa, sudah disapai dan kita dapat paketnya. Ya, saya akan lanjut ke slide berikutnya. Dan ini contoh paket dari 2024. Jadi ada yang apa, kategorinya itu standar, kalau standar itu bintang tiga. Terus kalau yang luksuri itu bintang empat, kalau yang, eh sorry, premium itu bintang empat, luksuri itu bintang lima. Terus kemudian, dibagi lagi pakaian dari shifting dan non-shifting. Shifting itu, berarti nanti kita pada saat puncak haji itu, kita menginapnya di Aziziyah. Jadi nanti setelah puncak haji, nanti akan kita pindah ke, apa, ke hotel yang dekat dengan Masjidil Haram. Jadi, semacam kalau kita melakukan ibadah haji dengan paket haji sebelum menusuk, itu kan semacam itu dibanyakan kan. Jadi, puncak haji kita tinggal di Aziziyah, nanti setelah puncak haji dengan, pada saat harga, hotel perpengkinaan apanya turun, baru kita pindah ke hotel di dekat Masjidil Haram. Gitu. Jadi ada lagi dibagi dengan, apa, apakah kita mau Madinah dulu atau Mekah dulu, tergantung dari preferable dari Bapak-Ibu sekalian. Banyak yang bilang, oke saya mau, apa, tidak mau capek ya, saya mau, energi saya sebetulnya pada saat saya datang, saya mau melakukan puncak haji dulu, nanti saya baru ke Madinah, itu juga bisa. Banyak yang milih semacam itu. Jadi, badan masih segar, baru datang dari Australia, masih sehat, masih belum sakit, masih energi besar, melakukan puncak haji dulu, setelah itu baru ke Madinah. gitu. Atau misalnya, kalau Bapak-Ibu mau ke Madinah dulu, jadi, mau masuk ke Raudo, tidak terlalu bersetak-sesakan, ya kan, bisa melakukan, pergi ke Madinah dulu, nanti baru ke Madinah. Paket itu, bisa terserah, mau milih yang mana. Tergantung dari preferable, apa, pilihan dari Bapak-Ibu-Ibu sekalian. Saya lanjut ya. Dan ini, daftar negara yang bisa, melakukan haji melalui nusuk. Jadi, bukan hanya Australia, New Zealand saja. Jadi, ada Jepang, South Korea, jadi ada Anguila, jadi negara-negara aneh-aneh, saya juga agak jelas juga ini. Ada dari Kanada, Costa Rica. Semua negara yang, mayoritas, bukan Muslim, itu haji yang melalui nusuk. This is the only way. Jadi, suka atau disuka, kita harus menerima, ini memang pemerintah Saudi, memang melakukan monopoli, untuk haji dari negara, yang mayoritas, bukan Muslim. Ini sudah final. Saya lanjut ya. Ada yang bertanyakan, sampai di sini, ini? Wow, prasyarat ini nanti, nanti akan ada. Iya, prasyaratnya yang pertama, harus menjadi permanent resident, atau warna negara, dari salah satu negara, yang bisa menggunakan nusuk, di tahun 2025. Jadi, regardless, dari negara mana, misalnya, as long as, kita sudah permanent resident, tidak perlu dia dari negara, asal negara, misalnya, kita tinggal di Australia, permanent resident, dari negara Costa Rica, dari negara Fiji, dari negara Nepal, as long as, memegang permanent resident, atau di warga negara Australia, bisa berangkat. Dan, apa, syaratnya cukup mudah, nanti akan saya jelaskan. yang berikutnya, visa sementara, visa pelajar, sekarang kan saat ini, kalau berdasarkan data yang di website-nya, itu masih belum bisa. Tetapi, tetapi, di tahun 2024 itu, ada yang memakai visa pelajar, bisa berangkat. dengan tambahan, satu ID, jadi, driving license Australia itu. Ya. Jadi, dan juga ini ya, ada caveat-nya ya, jadi, beliau ini, berangkatnya menjelang penutupan, di aplikasinya diterima. jadi tahun ini itu, tahun 2024 itu, kuota Australia itu masih belum terpenuhi. Jadi, tahun ini itu ada sekitar, hampir 1.200 yang berangkat melalui nusuk ini. Dan itu masih belum terpenuhi. Jadi, menjelang satu hari penutupan itu, masih dibuka, paketnya. Jadi, bilia ini, alhamdulillah bisa berangkat. Makanya itu, bagi yang pelajar, jangan patah arang dulu, dicoba, lengkapi semua persyaratannya, dan kita lihat hasilnya, sampai menjelang detik terakhir. Jangan patah semangat. Seperti yang apa, siapa tahu nanti, seperti yang saudara kita, yang sudah bisa berangkat di 2024 ini. Dan, apa yang berikutnya, wanita boleh berhaji, tanpa wali laki-laki. Bisa berhaji sendiri. Ini yang dimensin di dalam nusuk ya. Bisa. Bisa. Dan yang berikutnya, yang berusia di bawah 12 tahun, tidak bisa berangkat. Minimal 12 tahun ke atas. Ada yang ditanyakan, sampai di poin ini? Bisa. itu mah. Bisa, bisa. Jadi dia, di dalam persyaratannya, cuma bilang, di mansion, di bawah 12 tahun, tidak bisa. Tapi tidak ada batasan, angka atasnya, yang apa, upper levelnya, tidak ada. Secara kesehatan, itu nanti akan saya sebut, itu yang pasti, apa, maningitis, dan flu itu wajib. Kalau maningitis kan validitasnya 3 tahun. Jadi misalnya kalau Bapak-Ibu mau vaksin sekarang, masih bisa berlaku sampai 3 tahun. Ini sebagai saran saja, karena biasanya menjelang sebulan, dua bulan keberangkatan haji, sudah habis, hilang di pasaran maningitis. Kalau umur 12 tahun minimal itu, pas daftarnya atau pas berangkatnya? Pada saat daftarnya kalau nggak salah. Coba-coba agak keras sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat info Pak, ada yang tahun ini mendaftar, suami istri, tapi katanya tidak di confirm dua-duanya. Jadi apakah pendaftaran itu harus bergabung, atau memang ada kemungkinankah tidak di confirm salah satu? Atau bagaimana? Atau itu benar atau tidak? Itu bisa terjadi. Jadi nanti akan saya ceritakan ada beberapa kasus ya. Yang kasus pertama itu, suaminya warga negara Australia, istrinya warga negara Indonesia, PR, tetapi dia RRV visanya, last name-nya memakai nama suami. Jadi antara visa dengan paspor itu berbeda. Paspornya dia masih memakai nama asli, sedangkan visanya last name-nya memakai nama suami. Dan itu sama sekali kan tidak match datanya. Jadi tidak di, ini. Tetapi alhamdulillah beliau bisa berangkat setelah, re-issue lagi minta RRV baru dengan last name yang sama dengan paspor. Alhamdulillah bisa berangkat. Jadi ada beberapa kasus-kasus macam itu. Jadi ini yang perlu diperiksa juga ya dari Bapak Ibu Ibu. Misalnya kalau paspornya masih memakai nama asli, sedangkan visanya sudah memakai perubahan nama di Australia, atau memakai last name suami, itu sebaiknya segera diganti. Minta isu apa? Isu visa baru. Jadi kita satu account itu, mendaftar siapa yang mau berangkat bersama. Jadi tergantung strateginya. Bisa masing-masing suami istri sendiri-sendiri, atau account utama suami nanti istrinya dikut juga bisa. Tetapi kalau yang kedua, salah satu tidak berhasil diverifikasi, ya dua-duanya enggak akan bisa berangkat. Begitu. Jadi, nah, tetapi kebanyakan sih, kalau semua dokumennya sudah valid, ya, sama semua, insya Allah bisa berangkat semua. Asalkan tidak, enggak ada yang ini ya, enggak ada yang negatif, misalnya triple kriminal segala macam, itu enggak. Insya Allah. Tapi lebih baik satu account, kita satu keluarga, misalnya begitu. Iya, jadi supaya bisa barang-barang semuanya. seperti itu ya. Jadi, nanti dari pihak vendor hajinya juga lebih gampang dalam mengarrange akomodasinya. Terima kasih Pak. Ada yang ditanyakan lagi? Ini, mau bertanya Pak. Oh iya, kalau kita waktu submit application kita, berapa lama setelah aplikasi kita itu, disetujui atau tidak disetujui oleh kerajaan Saudi? jadi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Oke, jadi, nusuk ini ada beberapa tahap ya. Ini nanti akan saya sebutkan, ada tahap satu, pembuatan account, tahap kedua, upload dokumen, tahap ketiga, nanti ada verifikasi dokumen, tahap keempat, nanti ada apa, apa, pembuatan apa, setiap semua calon haji yang sudah terverifikasi dan valid, akan dibuatkan account Iban oleh kerajaan Saudi, masing-masing account yang sudah terverifikasi. Jadi semacam bank account Saudi. Jadi setelah semuanya sudah mendapatkan Iban, nanti kita akan upload uangnya, kita akan memasukkan uang ke account ini. gitu loh. Jadi, rentang waktunya sih cukup panjang ya, sekarang kan sudah mulai pembuatan account. Nanti diperkirakan, untuk yang upload dokumen dan verifikasi, nanti diperkirakan sekitar pertengahan atau akhir November itu sudah dimulai. ya, terus kemudian nanti, apa, pentransferan uang, serta pembuatan dokumen, diperkirakan nanti sekitar, sekitar bulan Ramadan nanti. Jadi nanti setelah, pas Ramadan itu adalah finalnya semua. Jadi apa, kita sudah booking, kita sudah confirm semuanya, nanti sekitar apa, di bulan Ramadan ini. Satu lagi ini, jadi mengenai dokumen, atau apakah semuanya sama atau enggak, dulu itu ada pengalaman, kawan, kalau orang Indonesia kan, umum, namanya cuma satu kadang-kadang. Nah itu, ada masalah. Jadi, akhirnya dia harus, rubah pasport, dengan apa namanya, ditambahkan nama, bin gitu. Apanya. karena banyak orang di Indonesia, namanya satu. Oh iya, kalau yang itu memang, apa, kasus yang namanya cuma satu, memang sempat kejadian di 2024, memang, beliau ini memasukkan, akhirnya nama, apa, binnya di belakang. Jadi, dokumen ini masih tetap sama sih, jadi cuma pasport, dan, apa, visa itu. Jadi, tidak ada perbedaan dalam, apa, dalam, dokumen yang diperlukan, cuma nanti pada saat pengisian detail, memang beliau memasukkan nama, apa, nama bin ayahnya disini. Mungkin disarankan, kalau ini sampai alas, dua pasportnya dulu, jadi mungkin, kalau yang mau berangkat, yang lainnya satu, mungkin lagi, siap-siap, yang berangkat. Ya, maka dari itu, betul, betul, jadi, maka dari itu kan, kita sosialisasi sekarang, agar beliau-beliau yang mau berangkat, itu bisa mempersiapkan sedini mungkin, termasuk yang saya katakan tadi, misalnya, last name-nya berbeda, segera reissue apa, persiapan reissue apa, RRV lagi, dengan nama yang sesuai, gitu kan, macam itu. Ada yang dipertanyakan lagi? Saya lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, ini, tahapan-tahapannya, itu ada 10 tahapan, jadi sekarang baru masuk dalam tahapan, apa, membuat account ya, jadi yang diperlukan untuk membuat account itu, hanya, nama kita, serta email, nanti setelah itu, kita akan terkirirat, account kita dinusuk. Saat ini baru ini, baru membuat account saja. Sedangkan yang upload dokumen, masih belum. Jadi saya, apa, semalam mencoba, masih belum bisa, diperkirkan saya, seperti saya katakan tadi, ada sekitar akhir November ya, pertengahan akhir November, itu akan dimulai, untuk upload dokumen. Jadi nanti setelah itu, nanti kita akan fill the application, jadi detail-detailnya semuanya, jadi apa, berapa ngotak keluarga, yang akan kita bawa, segala macam, serta berapa jumlah, apa, jumlah, jumlah, anggota keluarga yang akan ikut, nanti ada di, apa, fill the application. Nah, yang paling, yang paling kritis, ada di sini, salah satunya, application verification, jadi, apa, verifikasi dokumen ya, ini yang paling, apa, pusing, karena, pertama, dokumennya itu, size-nya tertentu, formatnya tertentu, dan latar belakang, misalnya foto juga tertentu, jadi misalnya kalau tidak sesuai, akan ditolak. yang berikutnya, nanti kita disuruh, apa, akan dikasih preview ya, preview paketnya, jadi paketnya misalnya, ini dari ada vendor sekian, 20 ya kan, paket dajanya sekian-sekian, nanti kita akan di preview dulu, oh ini, ini gitu kan, jadi nanti kita bisa, apa, mempersiapkan ya, oke budget saya sekian, anak kota saya sekian, ya kan, kira-kira, saya mampunya yang paket ini, jadi nanti akan dikasih pilihan, pilihan satu, pilihan dua, pilihan tiga, pilihan satu misalnya, itu the most preferable, packages ya kan, kita masuk ke satu, yang alternatif kedua, nanti kita masukkan juga alternatif kedua, misalnya alternatif kedua, tidak bisa masukkan yang alternatif ketiga nanti, jadi ada tiga pilihan nanti, yang akan dimasukkan, berdasarkan data dari 2024 ya, saya gak tau yang 2025, tapi insya Allah sih sama ya, karena saya survei sih, semuanya pada, menyukai format ini, jadi kasih pilihan satu, dua, tiga gitu, salah satu yang tahap, yang kritikal juga adalah top up, akun e-wallet, jadi nanti masing-masing, akun usul nanti akan dibuatkan, apa, akun bank di Saudi, jadi nanti pada saat transfer, nanti saya ada tipsnya ya, ada beberapa bank yang saya tidak rekomendasi, yang pasti, jangan men-transfer uang memakai platform WISE, ataupun pakai platform EX exchange ya, jangan, kalau hanya transfer dua ribu, tiga ribu gak masalah, tapi kalau transfer lebih dari sepuluh ribu, itu masalah, dan banyak kejadian, sampai akhirnya beliau yang pakai ini, tidak jadi berat gara-gara itu, jadi disarankan memakai internasional money transfer, dari bank di Australia, jangan pakai yang lain, saya lanjut ya, yang berikutnya, ada yang tanyakan, ya, ya, ya sekarang ini, kita tekan dia, ya kan, itu kan, kalau bisa, kalau mau daftar bisa, asalkan pakai email yang berbeda, jadi dia, keynya disini untuk mengurut account adalah email, karena melalui email ini, akan dinotifikasi ke setiap account, bagaimana status aplikasinya, gitu, apakah kurang A, kurang B, apa perlu sampai looping A, looping B, itu melalui email, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tapi ya, menurut saya buat apa, gitu kan, kalau yang sudah sampai, tahap application verification, buat apa kita backward lagi, oh bisa, bisa, jadi misalnya, sudah tahap application verification, beliau baru mau mendaftar, gitu, oh bisa, bisa, gak masalah, gak masalah, jadi pembukaan itu akan dibuka, terus sampai penutupan, jadi seperti tahun 2024 itu, menjelang tiga hari, penutupan itu masih dibuka, jadi karena memang kuotanya masih belum terpenuhi ya, Australia ya, ada yang tanyakan lagi, saya lanjut ya, nah ini apa, screenshot yang saya ambil pada saat pembuatan account, jadi pada saat kita select application, kita, apa, kita milihnya individual pigrims, bukan yang gaspil grims, kalau gaspil grims itu yang undangan dari Saudi ya, jadi bukan itu kita, kita milihnya yang individual, nanti kita milih country of residence, jadi kita bisa milih, karena kita tinggal di Australia, kita pilih Australia, kalau kita tinggal di New Zealand, kita pilih New Zealand, kalau kita tinggal di Kanada, kita pilih Kanada, kalau kita tinggal di Fiji, kita pilih Fiji, terus kemudian kita masukkan email, pada saat kita klik create account, nanti akan dikirim OTP verification ke email kita, jadi kita akan masukkan kodenya, setelah kodenya terverifikasi, akan terkirat account kita, sampai disini sangat mudah ya, saya lanjut yang ke selanjutnya ya, nah ini salah satu contoh verifikasi, yang terdapat di email, jadi macam, dear user, successfully registered, ini contoh OTP nya, jadi setiap kali kita login, kita akan dikirim OTP ini, setiap kali, maka dari itu, email ini penting, jadi make sure bapak-bapak ibu-ibu, familiar dengan emailnya, dan sebagai, informasi, ada beberapa email yang agak susah, agak lama menerima, email dari Nusup, pertama kalau kita memakai account live.com dari Microsoft, email Nusup tidak bisa masuk, saya tidak tahu kenapa, saya coba beberapa account live.com dari Microsoft, itu tidak bisa, jadi saran saya, misalnya kalau bapak-ibu punya email, memakai domain live.com dari Microsoft, sebaiknya buat account yang lain, either bisa pakai Gmail, atau pakai yang lain, kalau Yahoo bisa, tapi responnya agak lama, jadi misalnya, kita nge-klik sekarang, baru sejam dua jam kemudian, baru masuk emailnya, kalau Yahoo, tapi masuk, tapi agak lama responnya, ya mungkin karena muter-muter kemana dulu, nanti baru. Ada yang ditanyakan sampai sini? Saya lanjut ya. Nah ini dokumen yang harus dipersiapkan ya, yang pertama, RRV, Resident Return, atau Visa Grand Letter, jadi bukan VEVO ya, bukan VEVO, bukan VEVO, tapi Visa Grand Letter, jadi Grand Letter, yang dikirim ke kita, di email account kita, pada saat kita menerima konfirmasi, bahwa RRV atau Visa kita di-granted, bukan VEVO ya, karena di dalam Visa Grand Letter itu, terdapat informasi paspor, apa informasi Grand Letternya, Grand Number, serta detail nama kita di situ, jadi kalau VEVO itu, paspor numbernya tidak kelihatan, cuman kelihatan nama kita, Visa kita, sudah, tapi paspor numbernya tidak kelihatan, ini yang diperlukan, harus terdapat paspor, maka itu pakai Grand Letter, semuanya, mulai dari 2023-2024, memakai Visa Grand Letter, Grand Letter itu mengambilnya, di email account, jadi masing-masing, pada saat kita submit, RRV ya, Visa, kan kita harus punya account email, nah nanti Grand Letter itu dikirim ke email account itu, nanti kan kelihatan tuh, Grand Letter, mohon maaf, ini kalau Grand Letter itu, kan ada nomor paspornya, ya, tapi kan, kalau paspor baru lain, nah itu salah satu kasus juga, jadi, tapi jangan takut ini, kasusnya sudah diidentifikasi, serta solusinya sudah ada, jadi misalnya kalau ya, Grand Letternya itu masih valid, misalnya masih berlaku 4 tahun lagi, sedangkan paspor kita sudah expired, dan kita isu paspor baru, di Only Solution ini kita harus isu RRV baru, mau gak mau, RRV baru, jadi RRV itu, misalnya walaupun RRV kita masih berlaku, kita bisa minta yang baru lagi, tidak masalah, gitu, jadi ini kejadian juga, pada saudara kita yang di Queensland, jadi beliau ini, apa, RRVnya masih panjang, tapi paspornya sudah expire, pakai paspor baru, dia beliau berkali-kali submit, di reject, saya lihat, oh ini kasusnya kenapa ya, oh ternyata, Grand Letter dengan paspornya itu berbeda, mengapa berbeda, karena beliau punya paspor baru, sedangkan yang lama yang dipakai untuk RRV, itu sudah expire, jadi saran saya, dan di beliau yang mencoba pakai FIFO, ditolak terus, saya sarankan, udah, kalau gitu, kita, kiri apa, isu minta RRV baru, ya kan, saya bilang, kalau memang sudah mantap berangkat, RRV baru, biayanya sekitar, kalau gak salah 400 ya, 300 per application, begitu di submit, 15 menit kemudian, 15-20 menit kemudian, dapat respon sudah di approve, begitu di re-upload, lagi dokumen yang akan rusuk, gak nyampe 30 menit, sudah approve beliau, akhirnya beliau bisa berangkat, di tahun 2024, ada yang ditanyakan lagi? Saya lanjut, oh iya, oh enggak, jadi sistemnya itu bukan loteri, jadi, first come, first serve, jadi, dan juga, loteri itu hanya, di tahun 2022 saja, sejak 2023, sekarang itu sudah gak ada, jadi berdasarkan kuota, jadi kalau 2023, 2023 itu kuotanya, 260, terus 2024 ini, hampir 1200 saja, masih belum terpenuhi, jadi, saya rasa itu lebih dari 1200, kuotanya, tapi masih belum terpenuhi, insya Allah sih, kalau, berdasarkan perkiraan saya sih, mudah-mudahan juga, bakal, kelihatannya bakal sama, atau bahkan lebih dari 2025 ini, saya akan ditanyakan lagi, ini ya, apa yang ketiga, nama dan nomor paspor, di RRV, harus sama dengan data, dalam buku paspor, jadi seperti saya katakan sebelumnya, first name, last name, semuanya harus sama, RRV dan paspor, jangan ada yang berbeda, satu huruf berbeda, masalah, jadi, misalnya kalau ada perbedaan, segala diperbaiki dari sekarang, karena pengurusan paspor, juga tidak bisa cepat ya, terus yang kedua, semua dokumennya itu, harus dalam format digital, scan berwarna, dengan ukuran tertentu, nanti akan saya apa, sebutkan formatnya apa nanti, terus pas fotonya, digital berwarna, dengan latar belakang putih, dan baju formal, jadi, jangan pakai kaos, jadi pakai baju, pakai baju hem, atau tisut yang rapi, gitu kan, jangan yang apa, kalau yang, apa, aneh-aneh biasa, kalau yang kemarin itu, insya Allah sih, kalau tidak ada yang aneh-aneh sih, langsung diperu sih, ada yang ditanyakan, sampai saat ini, saya lanjut ya, ya jadi, ini ada, apa, salah satu tiga tahapan utama, pada saat, apa, nanti aplikasinya sudah mulai dibuka, untuk fill up a application, mengisi data, data pribadi, akun utama, jadi, misalnya akun utama A, diisi semua data pribadinya, jadi, apakah kita masuk di detailnya itu, apakah kita pernah punya sakit jantung, segala macam itu, dan diisi dulu disini, nanti begitu, setelah diisi, nanti kita juga, menambah, bisa menambah jumlah anggota keluarga, keluarga atau hedge companion, maksimal tujuh hedge companion, jadi, tujuh plus satu, jadi delapan in total, dalam satu, account itu bisa, terus, yang terakhir, nanti, apa, perasaan, fill up di application itu, adalah upload dokumen, anggota keluarga, atau hedge companion, syaratnya, syarat dokumennya, sama dengan yang akun utama, tidak ada perbedaan, saya lanjut ya, maksimal jumlah anggota, tujuh hedge companionnya, jadi, anggota keluarga, harus warga negara, atau permanen residen, salah satu negara, yang bisa menggunakan usuk, 2025, harus tinggal di negara, yang sama dengan akun utama, gitu, jadi, apa, hedge companionnya, harus tinggal di Australia, regardless dia di state mana, bisa di, misalnya, hedge companion kita, ada yang tinggal di NT, ada yang tinggal di Western Australia, ada yang tinggal di Southern Australia, ada yang tinggal di Queensland, ada yang tinggal di Tasmania, tidak masalah, as long as, living on the same country, as the main account, dan yang terakhir, berusia, lebih dari 12 tahun, bersama ya, secara syaratnya ya, ada yang ditanyakan, saya lanjut ya, nah, ini syarat-syarat buat hedge companion, sama dengan akun utama, sama persis, saya hanya apa, copy pass dari yang akun utama detail, kesini, saya lanjut yang serat berikutnya, nah ini screenshot yang saya ambil dari perasaan, nanti kalau ini sudah di enable ini, screennya untuk upload dokumen, jadi setelah dokumen terverifikasi, nanti akan dikirim notifikasi ke email, maka dari itu email itu sangat penting, jadi make sure bahwa ibu-ibu familiar dengan emailnya, dan selalu mengakses emailnya, misalnya kalau ada masalah tidak familiar, segala macam, bisa nanti kontak AMC, nanti akan kita bantu, termasuk di dalam nanti, misalnya kalau bapak ibu tidak familiar, dalam menformat digital dokumen, nanti akan kita bantu, karena kita banyak kasus, apa, calon haji yang berusia di atas 60, itu kesulitan untuk mengupload dokumen digital, mereka enggak dong sama sekali, wah ini saya taunya cuma scan aja deh mas, saya enggak tahu ini kalau 200 piksel x 200 itu kayak apa sih mas, bingung, waduh saya jelasinnya gimana ya, yaudah ini saya bantin, saya bikinin gitu, gitu, iya benar, jadi nanti misalnya kalau sudah terverifikasi, di layarnya akan terlihat bahwa ini ada verify account, saya lanjut ya, nah ini kategori paket haji sekarang, jadi di bagian kelas tiga ya, standar, itu 3 star hotel, minimal 14 hari, terus next itu premium, 4 star, minimal, minimum, bisa bisa lebih ya, jadi ada di paket haji itu ada yang 10 hari, 14 hari, ada yang 20 hari, jadi bisa dipilih, bapak ibu mau yang mana, harga pasti berbeda, nah, yang paling mahal itu, luxury, 5 star, minimal juga 10 hari, yang saya tahu, berdasarkan sepengetahuan saya, kalau yang premium dan luxury, itu sudah pasti, Medina itu termasuk biasanya, dan travel between Medina Temek atau Maka Medina itu pakai haramain train, itu yang saya tahu, dan yang luxury itu kelebihannya satu itu, tenda jamaratnya itu tenda minah dekat sekali dengan jamarat, jadi kalau saya bilang setannya saja kelihatan bisa dilempar dari tenda itu, nyampe itu, jadi dari tendanya itu tinggal keluar sebentar, belok kanan sudah tempat yang lempar jamarat yang pertama, begitu keluar belok kanan lagi sudah masuk komplek tendanya dia, begitu, jadi itu juga ada train juga dari, apa yang minah yang apa, Al-Kabas yang bilangnya tenda minah Al-Kabas itu ada train juga ke, ke mana itu, ke Arafah juga kalau nggak salah sih, tetapi saya belum bisa konfirmasi karena, kita yang premium itu tidak dapat trainnya, jadi kita naik bis, kalau yang luxury itu ada, ada yang ditanyakan dari paket ini, tiga kategori besar paket haji, standar itu pasti, oh macam-macam itu yang, oh itu nanti ada di detailnya, jadi pertama itu pasti sudah dapat penginapan di Mekahnya, sama dapat tenda di Arafah dan Minah, gitu, jadi kalau yang standar itu hanya meng-cover yang saya tahu yang paling bawah itu, meng-cover yang apa, haji-nya saja, di Mekahnya, sedangkan Medinahnya nggak, tidak termasuk, begitu, ada ditanyakan lagi, saya lanjut, ini masih ada kategori lagi, kategori yang berikutnya, ada tiga kategori utama, saya lanjut yang berikutnya ya, nah, yang kategori major, kategori yang kedua adalah shifting dan non-shifting, kalau shifting itu, parasat puncak haji tinggalnya di Azizia, jadi menjelang apa, setelah puncak haji selesai, pindah ke penginapan dekat dengan majlis haram, biasanya ke Swiss Hotel, atau Hayat, atau Intercon, setelah puncak haji pindah ke sana, itu shifting, jadi dia, kalau yang apa, lebih konfinen, oke saya di, pada saat lempar jamar, saya mau pulang ke hotel, mau mandi, segala macam, lebih konfinen di hotel, biasanya orang, milih yang shifting, karena Azizia dengan apa, dengan lempar jamar kan, tidak jauh sebenarnya, mereka banyak milih semacam ini, terus kalau yang non-shifting, itu stay di satu hotel, satu hotel yang sama di Majlis Haram, itu tidak pindah-pindah, banyak adalah paket yang premium, dan luksuri, banyak semacam itu, tapi mereka yang premium, juga ada paket yang shifting juga, tapi sebagian besar, mereka non-shifting, jadi selama di Majlis Haram, stay di satu hotel, tidak pindah-pindah, itu yang saya juga di tahun 2023, juga milih yang, stay di satu hotel ini, tidak pindah-pindah. Ada yang ditanyakan? Saya lanjut ya. Oh, yes. Kalau detailnya itu, nanti saya belum tahu, itu nanti akan ada detail paketnya sih, jadi tanggal berapa, kemana, kemana itu ada semua. yang pasti sih semuanya yang saya tahu, yang standar premium, semuanya ada yang sudah termasuk yang, Mekah, Mekah, Minah, dan Harafah semuanya. Jadi, tidak ada yang di, dan juga, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Jadi, semuanya yang saya tahu, melalui ke Minah dulu semuanya. ya, memang ada itu kan. Saya tidak tahu, tapi mungkin, 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 kalau yang tahun ini mungkin ada ya, karena kan, situ ada yang, tergantung dari jumlah harinya ya, semakin sedikit jumlah harinya, biasanya langsung, yang saya tahu. Tetapi, nanti kita lihat aja, tahun 2025 ini semacam apa. Saya lanjut ya, yang berikutnya, nah, berdasarkan lokasi, ke Minahnya, kalau yang di dekat Jamarat, namanya Al-Kabas. Sedangkan yang, standar yang biasa, jadi yang tidak dekat, dengan Jamarat itu, nama kemnya Al-Maisim. itu 4 kilometer. 4 kilometer dari Jamarat. Jadi, sebagai info saja ya, yang Haji Australia ini, yang saya tahu, semua sunahnya lempar Jamarat itu, dijalankan. Jadi, kita orang-orang ada 3 kali ya, lempar Jamarat itu. Kalau semua sunahnya dijalankan. Tapi, misalnya kalau bapak-bapak, ibu-ibu, tidak sanggup, biasanya cuma yang wajib pertama saja, terus nanti kita bilang ke mutawifnya, saya tidak sanggup yang kedua-ketiga, saya mau balik ke Mekah, juga bisa. Jadi, nanti dibicarakan saja dengan pemimpinnya. Iya, jadi, kalau by standard, mereka sudah punya schedule. Jadi, yang pasti, kalau yang dari, apa, yang dari Australia New Zealand itu, mereka melarang, melakukan lempar Jamarat di puncak, di midday yang panas-panas itu, mereka melarang. Mereka, bahkan gate-nya ditutup. Kamu enggak, jangan keluar sekarang, karena panas sekali. Pas saya 23, kan mau keluar tuh, ah, saya ingin cepat-cepat, dia bilang, jangan, enggak boleh. Karena lagi panas-panasnya, lagi rame-rame-nya, kamu jangan keluar. Nanti kita bersama-sama, nunggu, ada jatah waktu yang di-assign untuk country Australia New Zealand. Jadi, sudah di-assign waktunya, masing-masing. Iya, benar. Jadi, supaya tidak pencrok gitu. Dia bilang, maka dari itu, jangan sekarang, karena masih, dari jemaah haji, dari mana-mana itu, sudah rame-rame-nya, sekarang sudah penuh-penuhnya. Dia bilang begitu. Mau taifnya? Iya. Jadi, memang, Saudi sudah di-arrange, waktunya, jadi ini jemaah haji Indonesia, disarankan jam berapa, sampai jam berapa, jemaah haji Australia New Zealand, jam berapa, sampai jam berapa, itu disarankan. Jadi, supaya tidak numpuk satu waktu. Gitu. Ada ditanyakan lagi? Saya lanjut ya. Nah, ini. Seperti saya katakan itu, setiap akun yang sudah ter-verify, akan mendapatkan nomor IBAN. Nomor IBAN itu apa? Jadi, semacam international account number, untuk melayah Middle East. Jadi, bapak-ibu yang sering ke Middle East, sering melakukan bisnis ke Middle East, sudah pasti ini tahu, apa itu IBAN. Iya, benar sekali. Jadi, ini digunakan sebagai, tujuan untuk pembayaran, menggunakan IMT-nya, International Money Transfer. Terus, kemudian, by default, IMT itu membutuhkan waktu, 2 sampai 5 hari, untuk sampai ke rekening tujuan. Jadi, ini bisa, bisa, apa, memberikan kita segit gambaran, berapa waktu yang kita butuhkan, apa, planning kita. Jadi, misalnya penutupan, apa, e-wallet, untuk bisa ditopap pada tanggal 5. Mak, jadi saya harus, make sure bahwa, uang itu nyampe sebelum tanggal 5. Jadi, kita bisa, bisa prepare. Metode lain pembayaran adalah, dengan kartu credit, atau debit card, visa, atau mastercard. Western Union, tidak disarankan, banyak masalah. Tergantung, tergantung dari paket yang kita pilih. Ya. Enggak, jadi begini. Jadi, misalnya, misalnya, harga paketnya adalah, misalnya, 20 ribu Saudi real. Kita ngomongnya Saudi real saja. Jadi, bahwa uang yang minimal, harus ada di e-wallet kita adalah, 20 ribu Saudi real itu. Minimal. Jadi, banyakkan itu orang dilebihkan, 20 real, 30 real. Dilebihkan, jadi tidak banyak-banyak dilebihkannya. Rata-rata sih, dilebihkan 100 real ya. Karena begini, jadi kan kita gak tahu, pada saat kita kan, men-transfer uang 10 ribu Australian Dollar sini, nyampainya benar-benar, sesuai dengan yang estimation, yang di-screen apa, kita kan tidak tahu. Jadi, banyak kan mereka gak dilebihkan sedikit. Jadi, apa, begitu nyampe, at least, yang minimal amount yang dibutuhkan, itu sudah ada di sana. Begitu. Sudah jelas? Ada yang ditanyakan? Sini. Saya lanjut ya. tahap akhir dari proses adalah booking paket haji. Jadi, berdasarkan 2024 itu ada beberapa pilihan. Jadi, pilihan pertama paket A, pilihan kedua paket B, pilihan kita paket C. Biasanya orang-orang, yang saya tahu dari 2024 itu, pilihan pertama adalah paket yang seharga 13 ribu sampai 17 ribu Australian Dollar. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu paket yang seharga dari 20 ribu sampai 25. Terus yang ketiga, yang paling terakhir itu biasanya paketnya yang ya 25 ribu sampai ke atas. Itu yang paling bawah. Karena kan ada paket-paket yang favorit ya di kalangan jemaah haji semacam paketnya Albaid, atau paketnya Rawah Mina, atau paketnya MCDC. Itu kan favorit di calon haji di Australia. Dan itu kuotanya terbatas untuk yang paket dari vendor ini. Atau bisa juga paket pertama itu 15 ribu sampai 13 ribu sampai 17 ribu dari vendor A. Paket yang kedua range harga yang sama dari vendor B. Yang ketiga paket yang sama dari vendor C itu juga bisa. Tidak masalah. Jadi bisa diatur berdasarkan dari data 2024. Insya Allah sih mudah-mudahan sama ya 2025 ini. Jadi misalnya kalau jumlah total anggota keluarga kita 7 plus kita jadi 8, kita milih paket 10 ribu, maka jumlah uang yang harus available di e-wallet kita adalah 80 ribu Australian dollar. Minimal. Kalau sendiri ya 10 ribu. itu semuanya clear itunya apa di screen itu jumlahnya harganya sekian ya itu yang harus kita transfer. Tidak ada biaya gak ada biaya A, B, C, D yang hidden, hidden fee itu gak ada. Bisa-bisa. Jadi di account yang sama itu kita apa bisa lihat oh ini emang kita sekian. Bisa-bisa ketahuan. Jadi bukan iya jadi bukan di account yang terpisah. Masih dalam satu account yang sama dinusuk itu. Bisa kelihatan oh iwallet saya ada sekitar 80 ribu real. saya butuhnya 80 ribu 200 real. Masih kurang 200. Bisa kelihatan di situ. Berarti saya harus nambah 200 real untuk di transfer. Ingat ya jumlahnya itu harus sesuai dengan total paket yang kita kita pilih. Kurang 1 real aja gak akan bisa terus. Harus benar-benar sama sesuai dengan minimum yang diperlukan. Maaf. Jadi kita masukkan uang dulu ke apa namanya ke ewallet. Baru pilih paket. Ya. Baru kita masukkan pilihan paketnya. Oh itu tergantung dari jumlah ini apa misalnya gini. Misalnya bapak atau ibu berangkat sendiri harga paketnya 10 ribu ya. 10 ribu Australian dollar. Maka yang di ewallet itu minimal ya 10 ribu Australian dollar. Misalnya kalau saya mau berangkat dengan suami total 20 ribu. Yang di wallet harus 20 ribu. Kalau misalnya kita memasukkan uang lebih ke account kita dan kita memilih paketnya itu yang lebih murah maksudnya di bawah itu itu bagaimana? Itu ada nanti setelah musim haji lewat 2 bulan 3 bulan kemudian nanti bakal ada notifikasi Pilgrim you have available amount in your in nusuk. Please follow this process to reclaim to refund. Jadi sebetulnya gak masalah ya? Gak masalah. Tapi ya perlu diingat kalau international money transfer itu kita pasti akan rugi di kursnya. Jadi saran saya jangan terlalu banyak mentransfer jadi international money transfer ini apa yang direkomendasikan? Itu nanti saya ada ada bank yang direkomendasikan serta saya yang bank yang tidak direkomendasikan saya tidak mencending tapi nanti akan saya bicarakan disini. Alasannya kenapa? Saya lanjut ya. nah ini tips dokumen haji yang seperti saya katakan sebelumnya ada dua kasus utama kan last name nya pakai nama suami solusinya isu RRV baru dengan detail yang sama dengan paspor. Yang kedua paspornya sudah expire RRV nya masih lama solusinya ya sama RRV baru. Saya lanjut lagi ya. nah ini format dokumen yang dibutuhkan. Ini kalau kalau yang sudah lanjut usia apa gak pening kepala kan lihat begini. Formatnya namanya apa filenya tertentu. Dimensinya untuk grand letter 800x400 piksel. Sedangkan password itu 200x200 piksel. Size dokumennya sama. gitu. Ya tetapi jangan takut nanti dari MCV aja akan membantu bapak-bapak ibu misalnya kalau kesulitan. Jadi gak usah takut. Ada ditanyakan saya lanjut ya. Iya benar di convert dulu. Jadi kan maka dari itu yang lanjut usia yang tidak begitu teknologi kan pusing. Jadi kalau yang 2024-2023 itu ada tim yang dari negara lain dari Lebanese India itu punya tim khusus untuk membantuin lanjut usia ini. Khusus jadi kumpulkan yang lanjut usia mau berangkat nanti kita bantuin bikinin accountnya sampai dokumen sampai booking paket yang mereka bantuin. Karena mereka aduh kita nge-klik aja bingung ngeliat mausnya dimana kan. Gimana mau booking gitu kan. Saya lanjut ya. Nah ini untuk AMT ada tiga bank yang direkomendasikan. Berdasarkan 2023 dan 2024 adalah pertama Commonwealth kedua ANZ yang ketiga NEP. Jadi disini adalah ANZ ini boleh dikatakan sebagai semacam broker-nya jadi semua bank Commonwealth NAB itu menggunakan ANZ untuk AMT. Mengapa saya tidak mensarankan bank yang lain semacam Westpac. Karena ada cerita sedih di 2023 dan 2024. Jadi di 2023 itu ada kasus banyak calon haji yang melakukan transfer dengan Westpac. Uangnya gak pernah nyampe. Ya kan. Alasannya jadi uangnya ini dicurigai sebagai dana teroris dan uangnya itu ditahan. di JP Morgan. Jadi Westpac itu menggunakan JP Morgan untuk melakukan transfer. Dan setelah kita desak-desak ternyata JP Morgan juga untuk yang Australia itu tidak bisa melakukan transfer ke Middle East ternyata. Bukan hanya itu ternyata. Jadi banyak kasus sedih. Jadi ada saya ceritakan ya jadi ada satu saudara kita yang di Western Australia itu sama-sama dengan saya sama-sama sudah mengklik sama-sama sudah mentransfer beliunya pakai Westpac gak nyampe-nyampe uangnya. Akhirnya beliau tidak bisa berangkat. Begitu pula dengan semua bank yang berafiliasi dengan Westpac semacam Senjors terus ada bank of apa lagi ya banyak lah ada beberapa bank yang berafiliasi dengan Westpac itu semuanya gagal. Ada yang ditanyakan disini? Yang berikutnya ini kalau misalnya bapak-bapak ibu-ibu tidak punya rekening dari tiga bank ini sebaiknya memang dan sudah punya nyata untuk haji 2000 segera membuat misalnya kalau karena kalau rekening yang dibuat menjelang mau transfer AMT itu biasanya di flag tidak bisa transfer jadi bapak-bapak ibu harus pergi ke kantor cabang bank itu sebelum melakukan transfer begitu kalau mau melakukan secara mandiri ya harus dari Jawa-Johari sebelumnya bikin akal kalau saya banknya bank Westpac gitu sebaiknya saya tidak sarankan sudah banyak cerita sedih oke insyaallah insyaallah sabar-sabar ini semua cobaan boleh nanti ditransfer selesai nanti ada fee-nya ya ada yang ditanyakan saya lanjut ya nah ini untuk alas kaki kan mungkin bapak ibu tahu bahwa disana kan panas sekali banyak calon haji itu yang membeli alas kaki yang akan dipakai itu haji itu menjelang keberangkatan jadi alas kakinya itu masih belum bisa menyesuaikan langsung dengan tipe apa kontur kaki kita jadi apa yang terkejadian pada saat haji pada saat setelah apa melakukan jamarat ya hari berikutnya blister kakinya ya kan terus berikutnya beliau tidak bisa melakukan jamarat yang kedua dan ketiga dan terpaksa harus diwakilkan terus pada saat kembali ke majel ke Mekah beliau cuma bisa melihat dari kamar hotel serta sholat di musholat dekat hotel karena apa karena tidak bisa jalan ke majel haram karena kakinya blister makanya itu sangat penting dari bapak ibu sekalian yang memang sudah niat untuk berangkat haji tahun 2025 untuk mempersiapkan alas kakinya dari sekarang dipakai untuk jalan jadi agar alas kakinya itu terbiasa kaki dan alas kakinya itu sudah menyusahkan dengan kontur kaki kita begitu karena sebagai info ya yang saya 2023 itu pada saat lempar jamarat pertama saya jalan dari kem minah ke jamarat jalan 4 kilo dari jamarat saya jalan kaki ke Mekah ke majelah haram itu jalan kaki kemudian dari begitu nyampe majelah haram saya melakukan tawaf begitu selesai tawaf sa'i dalam satu hari terus malamnya kita lepas kemah balik lagi ke minah jadi bisa dibayangkan misalnya kalau alas kakinya gak enak tidak tidak cocok dengan kontur kaki kita itu kebayang kakinya modelnya kayak apa itu banyak yang sampai bristernya itu sampai seluruh kaki jadi terpaksa harus pakai kursi roda begitu ya hindari menggunakan alas kaki baru yang belum pernah dipakai sebelumnya pada saat mau berangkat haji jadi segera bersiapan dari sekarang dipakai dari sekarang dipakai untuk latihan jalan dan ada dua saya bukannya mau mengendorse merek ya tapi merek-merek ini yang banyak dipakai banyak yang disarankan oleh apa yang apa vendor haji yang dinusuk ini ada dua yaitu teva dan berikan stok saya lanjut lagi ya biar cepat aja untuk simkat ya saya tidak menyarankan untuk membeli simkat di Saudi sebaiknya misalnya kalau punya simkat diaktifkan aja roamingnya dari sini atau kalau tidak membeli paket e-sim paket data e-sim dipersiapan dari sekarang karena kenapa disana itu calonnya di sekitar hotel banyak banget simkat itu tapi cara mengaktifkannya segala macam itu ribetnya bukan main gitu ada yang tanya kan lanjut ya ya seperti yang tadi kan FFAQ nya apakah kuota rosa menggunakan metode loteri jawabnya tidak first come first serve terus yang kedua apakah kuota haji Australia masih diangka 200 seperti tahun 2023 tidak tahun 2024 ada lebih dari 1100 berangkat dari Australia saja apakah provider haji memiliki perwakilan di Australia iya beberapa memiliki jadi yang saya tahu travel haji Australia yang dulu menyediakan paket haji sebelum covid sebelum nusuk itu sekarang sebagian besar sudah kerjasama dengan vendor haji di nusuk sebagian besar sebagian besar yaya ibrahim ya termasuk di nusuk juga yaya ibrahim itu dia ikut dengan vendor haji MCDC waktu itu yaya ibrahim termasuk ayah ibrahim iya jadi dia yaya ibrahim ini khusus untuk yang haji luksuri yang camp campnya di Al-Kabas yang efek yang berikutnya apakah penerbangan bisa dikustomisasi iya bisa jadi bapak ibu bisa mengkustom penerbangan untuk berangkat dari Indonesia enggak masalah Assalamualaikum pak berapa lama lagi pak masih lama ini wakil dari ini iya iya ntar terus yang berikutnya apakah apakah paket yang ada penerbangan bisa dikustom lagi bisa apakah vaksin flu dan maningitis wajib iya terus efek yang berikutnya apakah jemaah haji laki-laki dan perempuan satu tenda di Mina tidak tendanya terpisah di Mina dan Yarafa apakah tenda Haji Mina dan Yarafa terdapat aircon iya semua tenda di Mina dan Yarafa terdapat aircon dan di Mina itu satu tenda itu ada lebih dari lima aircon dan setiap tenda itu itu ada fridge nya minimal ada tiga fridge dalam dan di luar tenda itu free flow ada apa jus buah ada sekitar lima macam jus buah itu free flow selalu penuh terus kemudian ice cream setiap corner itu ada selalu penuh terus kemudian botol air minum dingin selalu penuh ada sendiri-sendiri fridge nya dan di setiap corner ada beberapa di setiap corner juga ada namanya coffee corner ya jadi kalau minum kopi teh hangat roti kecil ada makanan disediakan semua di provide ada yang ditanyakan tadi oh itu kalau yang apa itu yang saya tahu sudah termasuk semua ya dalam paket hajinya itu jadi oh itu gampang jadi di sekitar majlil haram itu banyak jadi kios-kios yang untuk membayar dam itu banyak jadi tidak masalah ada yang ditanyakan bisa jadi paling lama 20 hari ada mulai dari 10 sampai 20 hari ya itu jadi paket jadi misalnya vendor A paketnya ada A B C D itu hotelnya bisa misalnya paket A di hotel ini paket B jadi macam-macam jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita oke saya mau agak lama pada saat haji itu kan saya mau paket ini saya mau agak lama di bingin didah saya mau paket ini saya mau agak lama di Mekah saya mau pilih paket ini saya ingin in total days itu minimal 15 hari saya mau paket ini iya kalau mas KPnya saya gak tau ya tetapi bisa di custom ini mau berangkat dari negara mana tapi yang pasti flagnya semuanya ekonomi tapi kalau bawa saya mau pakai bisnis karena saya capek bisa nanti bilang sama vendornya saya mau upgrade ke bisnis juga bisa 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 dipilih jadi macam-macam itu vendornya jadi kan kalau yang sebagian yang saya tau sih hampir semuanya itu milih yang apa melakukan haji di Mekah dulu ya semuanya nanti baru saya lanjut ya jadi mereka by default akan mengesan mutawifnya jadi kalau dari apa kalau yang paket untuk Australia New Zealand semua mutawifnya dari Australia New Zealand iya nah kalau itu ada satu vendor haji yang maaf-maaf siah itu nanti akan saya inform itu sebaiknya nanti jangan milih yang itu karena memang sudah confirm paket mereka ini ada siah jadi pada saat pemimpin haji doa-doanya segala macam yang saya tau ada beberapa haji yang 24 itu milih ini karena gak tau ya mereka bilang iya itu ternyata pada saat kutbah mereka keluar ke tenda yang lain yang ahli sunnah begitu sudah ketahuan mana yang siah itu sudah ketahuan jadi bisa dihindari terus kemudian efek yang berikutnya apakah WC di tenda Australia jongkok? enggak semuanya WC duduk jadi semuanya WC duduk gak ada yang jongkok apakah terdapat shower semua tenda minah iya semua kamar mandi itu ada showernya dan 2024 antara WC dan shower itu terpisah iya WC sendiri shower sendiri jadi lebih bagus lagi apakah Jawa perlu booking untuk bisa masuk Raudoh untuk masuk Raudoh itu mereka yang saya tau semua pakaiannya sudah dikoordinir oleh masing-masing vendornya jadi sudah kolektif sudah kolektif di pendaftarannya jadi nanti pada saat masuk Raudoh akan dikumpulkan nomor Tavio mari kita kerodoh sama-sama sudah dikumpulkan nanti barang-barang masuk kerodohnya jadi tidak pusing terima kasih atas pertanyaannya kalau dilihat dari kondisi kelihatannya memungkinkan selama kita di sana pada saat kita sudah sampai di makam itu memungkinkan jadi banyak juga karena kan sebagai info saja yang pemimpin hajinya yang dari Australia yang orang middle east ini benar-benar fisiknya benar-benar kuat yang kita orang Indonesia itu suka keteteran di belakang jadi kadang-kadang kita suka bikin grup sendiri jalan sendiri mereka benar-benar mirip kayak lari-lari sprint kalau pada saat mau ke Jemaharat kita udah ya elah kita udah jauh yaudah kita jalan sendiri belakang pelan-pelan bareng sama Jemah Indonesia akhirnya itu juga bisa jadi dan juga pada saat di Medina juga jadi kita banyak kan sudah sendiri ya jadi kecuali pada saat mau masuk Raudoh itu baru bareng-bareng dengan mutafi jadi untuk yang mutafi yang perempuan nanti ada sendiri mutafinya sendiri khusus Jemah Perempuan jadi pemimpinnya sendiri-sendiri nanti itu nanti kalau yang kolektif kemungkinan bisa ya nanti mungkin kita dari sini kelihatan harus koordinasi dengan vendor haji yang kita sama dengan usuk untuk bisa mengakomodasi permintaan ini as long as jumlah Jemahnya itu memenuhi kalau cuma hanya 5-4 kayaknya susah kalau bisa lebih dari 20 mungkin kemungkinan besar bisa ada yang ditanyakan lagi kenapa kalau paket melalui travel sudah finish sudah 2022 finish saya lanjut lagi ya nah ini linksnya nanti dokumennya nanti akan saya share pdf-nya ke Pak Mas Fadi nanti bisa disebarkan di Vestol dan juga ada kita punya grup WA khusus untuk haji nusuk Australia New Zealand khusus Jemah Indonesia ini contoh alas kaki yang banyak dipakai dan ini contoh Visa Grand Letter semacam ini jadi bukan Vevo contoh Iban semacam ini dan ini contoh apa yang di tenda di tenda Mina jadi ada ada kipas angin ada aircon yang berapa biji dari sebelah sana juga ada jadi saya sampai kalau malam suka kedinginan bahkan saya sampai pakai selimut saya tidur karena dingin sekali ya sama tendanya sama kayak gini sama bedanya nanti hotelnya di di Mekah aja Mekah sama misalnya apa kan kalau yang standar 10 ribu itu Mandina gak termasuk saya gak tahu ya tapi kelihatannya tidurnya masih enak iya yang negara-negara yang memang tidak yang bukan mayoritas muslim jadi ada jadi di satu kompleks itu kita ketemu dari jemaah dari Britain dari Jerman dari oh di tenda itu ya itu udah Australia aja Australia jadi tenda berikutnya itu ada dari British seberangnya lagi dari Kanada ada yang ditanyakan lagi kalau gak ada ini terakhir ya ya finish ya misalnya kalau ada yang ditanyakan bisa langsung menghubungi tim HGIMCV atau tim ICV untuk pertanyaan lebih lanjut nanti dokumen ini nanti akan saya share ke WA Group jadi nanti bisa langsung mengkontak kapal kita sekian dari saya Wassalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih